Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi teso gimana Nah kabar sobat semua baik-baik saja ya oke ini saya terima HP servisan Vivo ini adalah Vivo Y83 dalam keadaan terkunci sandi dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara jempolnya beserta FRP akun Google-nya Oke biasanya saya bantu dengan MRT dangle ya bila sobat semua yang belum mempunyai bisa gunakan yang versi gratisan atau crack di Google atau di YouTube banyak ya Kita pilih MTK Tools lalu kita cari kolom BBK Vivo nah ini kita checklist BBK Vivo lalu pilih device-nya Y83 Only lalu kita checklist bagian format Lalu siapkan HP-nya dalam keadaan mati lalu colokkan kabel data ya tanpa tekan tombol apapun Hingga MRT mendetek HP-nya ya Kita tunggu hingga dia terdetek dan proses jalannya Nah itu sedang sessing mobile phone Oke sudah kedetek dan erase user data berarti proses sedang berlangsung dan kita tunggu saja Sambil ngopi juga boleh Jadi untuk kasus yang seperti ini gunakan MRT crack bila yang mempunyai dongle Nah ini prosesnya Tidak memakan waktu lama ya Nah itu sudah selesai All in done Artinya sudah selesai prosesnya dan Ada notifikasi pengisian Jadi itu prosesnya sudah selesai ya tandanya Oke ini saya cabut dulu kabel datanya Lalu saya nyalakan Nah ini saya prosesnya ini di kamar ya Tidak di meja servis Kebetulan saya akan Waktu masuk zuhur ya Jadi saya pulang sekaligus saja Dan untuk Kasus-kasus seperti ini Ini Gurih-gurih nyaman ya Jadi Ya notanya lumayan Oke kita tunggu ya Ini proses Bootingan Dari Vivo Setelah kita Bepas ya Ini Vivo Y83 Nah ini kita taruh disini dulu Jadi MRT ini Banyak kegunaannya Bisa untuk Bepas Vivo Segala Macam Atau segala Tipe ya Bahkan tipe-tipe yang baru pun juga Sudah support Oke ini Kita tinggal next saja Dan berikutnya Sampai nanti itu Ketahapan Minta Akun Google ya Biasanya Nah ini Ah ini Kucingku ini Ganggu ini Oke Next saja Pokoknya Selanjutnya Selanjutnya Sampai dia Minta Verifikasi akun ya Nantinya Nah ini Lewati saja Saya pindah dulu Karena diganggu Sama kucing saya Oke next Lalu lewati Dan ini Selamat Artinya Ini terkunci Akun Google Jadi kita Tidak bisa masuk Ke tampilan menu Oke kita Terpaksa hubungkan Wifi dulu ya Karena tadi Saya lewati Tidak terhubung Wifi Otomatis dia Mentok Hingga ke Tampilan Akun Google ya Oke ini Sudah saya Sambungkan Wifi Lalu kita Akan Next saja Hingga dia Memeriksa Pembaruan ya Oke Memeriksa info Nah ini Gunakan akun saja ya Karena kita kan Lupa Sandinya Tidak tahu Ya ini Posisi terkunci Akun Google Oke Bagaimana Cara Jebolnya Simak ya Nah ini kan Terkunci Akun Google Yang telah Disinkronkan Sebelumnya Oke Kita mulai Kita kembali Saja Nah ini Sengaja saya Diluar ya Lalu Teken Bagian Wifi ya Lalu Di saat Masukkan password Kita ketik Apa saja Lalu Tahan Hingga dia Muncul Web Atau Pencarian Web ya Tahan Lalu Muncul Pencarian Web Kita pilih Hingga dia Masuk ke tampilan Seperti ini Kita klik Kita ketikkan www.google.com www.google.com Lalu kita Di kolom Sensing Kita ketikkan ADD Room Ya Kita ketikkan ADD Room Lalu Dia akan Buka Sebuah Situs Kita klik Bagian Atas Bebas Google Nah muncul Seperti ini Kita pilih Untuk Android 8 Atau 9 Gam Google Account Manager Lalu kita Pilih Unduh Saja Ya Biarkan Dia mengunduh Lalu kita Tambah lagi FRP Bypass Kita klik Juga Nah ini Masuk ke setelan Supaya sumber Tidak dikenal Bisa di install Nah ini Yang Google Account Manager Kita install Lalu kita klik Selesai Nah ini Untuk bagian FRP Bypass Kita unduh Jika sudah selesai Kita install Jika sudah selesai Kita buka Ya Nah muncul Seperti ini Kita Pilih Titik 3 Di kanan Atas Ya Lalu Masuk Browser Oke Nah Bagian ini Kita isikan Email Yang valid Jadi kita Harus juga Punya Email Yang valid Ya Buat Kasus-kasus Seperti ini Buat pancingan Nah ini Saya masukkan Email saya Dan buat Sobat semua Yang ingin Connect dengan saya Entah masalah Servisan Ataupun Indorsan Ke email ini Saja Oke Berikutnya Lalu Masukkan Sandi Lalu Login Nah Sampai muncul Tampilan lagi Seperti ini Kita Restart HP nya Mulai Mulai ulang Kita tunggu Proses Reboot HP nya Oke Sudah masuk Ketampilan Seperti ini Kita langsung Berikutnya Saja Pilih Bahasa Indonesia Wilayah Ini juga Indonesia Lalu Otomatis Nyambung ke Wifi lagi Lalu Berikutnya Nah Bagian ini Kita pilih Jangan Salin Lalu Dia Memeriksa Dan ada Tulisan Akun Ditambahkan Itu artinya Sudah berhasil Lalu Klik Berikutnya Nah Nah Ini Lainnya Terus Klik Seperti Biasa Sampai Setuju Nah Ini Tunggu Sebentar Jangan Kemana Mana Oke Sudah Tampil Seperti Ini Sampai Hingga Ke Menu Ya Ini Lanjut Next Selanjutnya Gitu Saja Ini Lewati Dan Hampir Selesai Nah Ini Selamat Anda Beruntung Oke Sudah Hingga Ketampilan Menu Dan Tanpa Atau Bebas Dari Terkunci Akun Google Nah Masih Ada Satu Yang Tersisa Kita Hapus Akun Kita Yang Kita Masukkan Tadi Sebagai Pancingan Masuk Ke Akun Lalu Google Lalu Hapus Akun Jadi Nanti Biar Pemilik Atau Yang Punya HP Ini Bisa Login Dengan Email Yang Baru Ataupun Yang Lama Oke Ini Kan Kalau Kita Cek Dia Sudah Tidak Tersangkut Lagi Dengan Akun Yang Kita Masukkan Tadi Nah Seperti Ini Bisa Buat Akun Oke Itu Saja Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Tentunya Nota Gajah Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh